Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik ungkapkan alasan laporkan selebgram Oklinvia ke polisi. Diketahui nama Oklinvia menjadi sorotan publik karena membuat konten makan es krim hingga viral di media sosial dan dianggap sebagai penistaan agama. Merasa konten tersebut tak pantas dipertontonkan, Umi Pipik melaporkan Oklinvia ke Bar Eskrim Polri pada Rabu 16 Agustus 2023 kemarin. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Kamis 17 Agustus 2023, Umi Pipik membeberkan alasannya melaporkan selebgram tersebut. Umi Pipik mengaku banyak orang yang ingin membicarakan dan membahas mengenai konten yang dibuat oleh Oklinvia. Sementara itu Umi Pipik mengatakan bahwa tak mau konten yang dibuat oleh Oklinvia tersebar di media sosial hingga ditonton oleh anak-anak. Istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bohor itu pun tak ingin konten-konten tersebut nantinya merusak moral anak-anak bangsa. Sedangkan disebutnya anak-anak sekarang rata-rata bisa mengakses media sosial dengan mudah. Kendati demikian, Umi Pipik tak melarang anak-anak sekarang yang ingin mengekspresikan diri melalui konten yang dibuat. Namun, Umi Pipik menegaskan jika hendak membuat konten harus memperhatikan atribut yang dipakainya serta bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mengutip Tribunews.com lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Umi Pipik, Rautha Maria, mengatakan bahwa kliennya melaporkan Oklinvia dengan dugaan tindakan pornografi dan asusila. Sementara untuk laporan dikatakan Rautha sudah diterima oleh pihak kepolisian. Laporan tersebut diterima dengan pasal berlapis, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, serta pasal 4, pasal 8 dan 10 Undang-Undang Pornografi. Pihaknya pun kini menyerahkan proses hukum selanjutnya ke tim penyidik Bareskrim Polri. Oklinvia diperkirakan terancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.